selamat menikmati 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 berdaya alam yang sangat potensial. Nah, konektivitas wilayah yang kurang ini mungkin menghambat juga aktivitas atau peningkatan ekonomi di wilayah itu. Jadi kita harus juga mendorong konektivitas wilayah di daerah-daerah yang punya potensi peningkatan ekonominya. Oke, memang banyak sekali kunjungan-kunjungan dari kondisi 4 ke pelosok-pelosok yang memang membuktikan ya, ternyata masih banyak juga. Fokus pembangunan masih berada di perkotaan, dalam artian banyak sekali daerah-daerah pelosok yang memang belum mendapatkan fokus dari pemerintah. Namun kita akan mengeksplor itu semua Bu, tapi tahan dulu karena kita harus jadah pariwara terlebih dahulu, jadi Pemisa tetap lalu bersama kami dalam Tokyo A di Karya Parlemen. Terima kasih, Pemisa, Anda masih bersama saya dalam talk show A di Karya Parlemen bersama Ibu Insinyur Pasetiawati MM. Tadi kita akan lanjutkan mengenai perbincangan yang sempat terpotong mengenai fokus pembangunan di pelosok. Ibu sudah melihat sendiri bersama Komisi 4 yang memang belum adanya keseimbangan ya Bu ya, pembangunan infrastruktur baik yaitu antara perkotaan dan juga pelosok-pelosok. Namun saat ini memang banyak sekali Bu laporan yang memang diperoleh juga oleh Komisi 4 bahwa masyarakat terkadang tidak peduli ya Bu, apakah itu jalan provinsi kah, pusat kah, yang penting adalah Bu jalanan ini jelek, Bu jalanan itu jelek gitu kan. Nah itu bagaimana tangkapannya Bu? Sebenarnya seperti apa sih sinergitas yang memang ada gitu baik provinsi dan juga pusat? Itu kita rasakan ya, saya sendiri rasakan pada saat reses. Kalau kita reses ini kan kita bertemu dengan masyarakat ya, dengan konstituen kita di daerah, kadang-kadang di desa, mereka kadang-kadang nggak peduli, pokoknya jalan saya rusak, tolong dibenerin gitu, nggak mau tahu kan, irigasi nggak ada, tolong gitu kan, selalu begitu. Nah ini yang saya lihat sendiri ya, sebenarnya kalau kita bisa maksimal ya, memaksimalkan koordinasi antara pembangunan kewenangan pusat, maupun daerah provinsi maupun kota kapal katen, ini pembangunan akan lebih efisien dan lebih berarti atau lebih bermanfaat ke masyarakat. Saya sendiri mengalami ya, kayak kemarin irigasi. Kadang-kadang kita, irigasi kita ini kan yang provinsi ini kewenangannya memang paling ngambang itu provinsi ya. Yang paling besar, anggaran paling besar itu sebenarnya dari pusat. Kadang-kadang yang kita lihat kemarin di mana? Cipanas. Cipanas ya, Indra Mayu itu. Itu kan kewenangan pusat ya. Kadang-kadang yang dibangun oleh pusat itu kita nggak tahu. Nah itu kan salah ya, harusnya saya sendiri nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Kayak kemarin juga di Cisarwa, saya pernah didatengin masyarakat, masyarakat pengguna air di Cisarwa itu, ada tiba-tiba ada proyek dari pusat yang daerah juga nggak tahu, setempat nggak tahu, dia membuat sumber air itu ya. Sumber air itu dialirkan ke bawah, sumber airnya itu dia ambil dari mata air. Sedangkan mata air itu dipakai untuk masyarakat sekitar. Masyarakat tiga desa di situ. Nah itu sampai ribut. Sampai sekarang masalahnya juga masih ada. Nah ini kontroversi Ibu, antara kewenangan mungkin ya, yang memang sampai kadang-kadang di lapangan kan memang tidak jelasnya. Seperti yang kita kemarin keirigasi Cipanas, jadi di atas kewenangannya pemerintah pusat. Tapi di bawahnya kewenangannya provinsi gitu kan. Kadang-kadang apa yang di atas ini airnya banyak tapi yang di bawah nggak kebagian gitu. Karena apa? Karena kalau mau ngambil air dari atas harus minta kewenangan pusat, padahal itu wilayahnya provinsi. Nah ini seperti apa-apa yang memang harus dilakukan gitu. Kurangkah political will gitu dari pimpinan daerah sekarang atau seperti apa? Kalau saya bilang sebenarnya gini ya, satu proyek atau satu pelaksanaan itu akan berhasil, kalau pelaksanaan ya, akan berhasil kalau perencanaannya juga bagus. Jadi semua itu sebenarnya dasarnya perencanaan. Harusnya misalnya kita mau mengoptimalkan kemarin apa sungai yang di Cipanas itu ya. Harusnya ada dulu tadi yang saya bilang, grand desainnya, perencanaan secara menyeluruh itu ada. Nah itu misalnya perencana secara menyeluruh mungkin itu menang kita ya. Harusnya kita bikin dulu secara menyeluruh. Terus kita sampaikan juga ke pusat seperti ini. Jadi pada saat pusat memasukkan anggarannya untuk kerjaan itu, itu sudah sesuai dengan perencanaan yang menyeluruh tadi. Ini kan kadang-kadang nggak yang di pusat bikin sendiri, kita bikin sendiri, nggak nyambung ke mana-mana. Benar, benar, benar. Itu banyak terjadi, itu bukan masalah irigasi saja, jalan juga ada. Iya, iya, iya. Nah ini kan merupakan cukup ironis ya Bu, sebenarnya. Karena memang kurangnya mungkin kurangnya koordinasi atau juga sinergitas yang memang kita diperlukan di lapangan antara pemerintah dan provinsi. Apa sih Bu yang memang seharusnya dilakukan juga? Karena memang ini kan dibutuhkan bukan hanya tugasnya legislatif gitu. Tapi kan mau tidak mau eksekutif kan juga ini gitu. Nah, apakah kurang sinkron atau seperti apa Ibu melihatnya? Sebenarnya selain kurang sinkron, ya kurang komunikasi. Jadi harus ada, kalau di perusahaan itu harus ada semacam traffic manajemennya ya. Harus ada orang yang memanage antara satu dengan yang lain gitu kan. Nah itu yang saya belum lihat, ya harusnya ada itu. Misalnya tim koordinasi atau apa. Karena kalau kita lihat kan sekarang proyek jalan. Kayak kemarin saya juga, kemudian dapil saya Bogor, saya didatang ini sama LSM dari Caryu. Jadi ini ada irigasi nih yang dari pusat nih. Kan di pusat ini irigasi kecil itu juga banyak ya. Setahu saya itu setahun mereka bisa nurun sampai seribu titik irigasi. Nah itu dia bikin irigasi itu bisa nabrak jalan kita coba. Kan ini kejadian benar ini. Karena itu ada di dapil saya. Saya juga nggak ngerti nih kenapa bisa seperti ini. Tapi kan itu sebenarnya memang tidak diketahui juga oleh masyarakat ya Bu. Mau kan akhirnya sebenarnya masyarakat harus tahu juga seperti apa sih kendala dan juga masalah yang ditemui di lapangan. Nah ini apa Bu? Sosialisasi kan memang kita perlukan atau seperti apa? Betul sebenarnya semua itu adanya di desa ya. Kalau saya lihat sosialisasi dan perangkat desa ini sebenarnya harus memang harus jeli ya. Karena semua pekerjaan yang akan dilaksanakan di lokasi itu pasti koordinasi dengan desa. Jadi sebenarnya kadang-kadang desa itu yang tidak menyampaikan antara pusat, daerah gitu kan. Ini cukup ironis Bu tapi itulah kenyataan di lapangan. Kembali lagi pada SDM. Oke. Benar-benar. Kalau tidak mau kalau misalnya pembangunan itu ya itu basic banget ya Bu ya sebenarnya. Bagaimana SDM yang memang compatible gitu ya. Yang ada di tempatnya gitu untuk semuanya agar bisa berjalan lebih lanjut. Sebenarnya yang paling penting itu RTRW. Oke. Dia harus tuntas, harus benar. Kalau RTRW tuntas dan benar kita kan tinggal ikuti dia itu. Benar-benar. Nah sampai sekarang perda RTW belum juga bisa selesai. Iya. Nah ini seperti apa Ibu melihatnya? Sebenarnya banyak kendalanya ya. Termasuk kayak Undang-Undang Prakerja ini kan juga termasuk menghambat juga ya. Karena menghambat terhadap pekerjaan-pekerjaan kita. Karena turunan dari Undang-Undang Prakerja ini kan ada 49 periwa ya. Itu kan semua berkaitan dengan segala macam bidang yang ada di kita. Oke. Nah itu cukup mencinta waktu atau menghambat beberapa pembangunan ya. Oke. Tadi Ibu juga sempat melihat bagaimana yang ketiga adalah terkait dengan selain pariwisata. Lalu untuk konektivitas. Konektivitas. Nah ini bagaimana konektivitas untuk bisa memajukan atau menggeliatkan ekonomi ini kan penting Bu. Namun ternyata di pelosok banyak juga kita tidak bisa menutup mata. Jalan-jalan yang memang mungkin diperlukan oleh masyarakat ini yang rusak gitu loh. Tapi di satu sisi memang uang yang kita perlukan gitu itu kurang. Kurang. Ini kan skala prioritas lagi-lagi skala prioritas. Tapi mau tidak mau kita tidak bisa membuang masyarakat satu daerah ya demi kemajuan yang lain. Apa yang memang bisa menjadi support atau juga dorongan apa yang bisa diberikan oleh Komisi 4 untuk bisa meminimalisir semua jurang pemisah tersebut. Jadi memang tidak mungkin ya PBD itu bisa menyelesaikan itu semua. Makanya selain itu memang harus dicari upaya untuk penanaan dari dua dari segala macam ya. Sektor lain mungkin. Sektor lain seperti kayak kemarin kita dapat. CSR. CSR itu semua bisa sebetulnya bisa dimanfaatkan semacam CSR mungkin bisa dimanfaatkan untuk skala-skala kecil ya. Paling tidak bisa membantu. Kemudian kita mengutamakan infrastruktur yang benar-benar bisa mendantangkan investor. Ini ada dua PR besar kita ya. Pelabuhan Patimban dan BIJB. Kalau kita lihat Jawa Barat ini mempunyai nilai ekspor yang, pertumbuhan ekspor yang paling tinggi di Indonesia 15%. Akibat dari itu tuh seharusnya Jawa Barat itu mempunyai pelabuhan sendiri maupun bandara sendiri untuk menunjang kegiatan ekonomi tersebut. Nah kita juga berharap Pelabuhan Patimban dan BIJB segera bisa dioperasikan. Karena begitu kedua infrastruktur besar ini beroperasi, itu peningkatan ekonomi buat Jawa Barat itu akan lebih kencang ya. Oke lebih meningkat lagi. Investor juga akan lebih tertarik. Benar-benar. Tapi kan untuk saat ini masalahnya memang seperti BIJB adalah akses. Nah hingga saat ini itu kan yang memang ditunggu-tunggu. Karena gedung ataupun juga runway yang memang sudah dipersiapkan dengan uang APBD, walaupun ada tambahan juga dari pusat ratusan miliar ini kan terkesan memang terbengkalai. Cukup ironis kita melihat BIJB saat ini. Mungkin ada apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah kurangnya perhatian dari pemerintah kalau kita compare dengan Yogyakarta International Airport Bu, yang memang sudah pernah juga dilihat oleh Komisi 4, itu perbandingannya sangat jauh gitu loh. Padahal itu adalah mungkin bisa dikatakan bandara provinsi ya Bu ya. Nah ini apa? Itu kan sebenarnya kunci utamanya infrastruktur kita ke sana masih kurang. Satu ya. Kedua, Jawa Tengah dan Jawa Barat mungkin beda ya. Jawa Barat ini kita juga dekat dengan pusat. Pusat ini ada bandara internasional juga. Ini semua menjadi pertimbangan kenapa menurut saya BIJB menjadi lambat. Oke. Sebelum kita mengakhir Ibu, apa yang memang menjadi closing statement untuk Ibu mungkin terkait dengan pembangunan infrastruktur? Karena memang kita harus punya positive vibe ya ya. Terkait dengan tahun 2022 mendatang gitu. Semoga saja kita harapkan tidak ada gelombang ketiga ya Bu ya. Tapi memang kan semuanya harus diantisipasi. Tapi tetap kita harus berpikiran positif nanti seperti apa Bu? Kalau harapan saya satu pertama. Semoga Covid-19 ini benar-benar berakhir. Oke. Tidak ada lagi. Gelombang-gelombangan ya Bu ya. Ini kalau kita dengar isu kan. Oh Desember akan lagi, akan lagi ya. Benar-benar. Moga-moga tidak ada satu. Kalau untuk berkaitan dengan infrastruktur. Ada tiga hal yang memang saya harapkan ya. Bisa dialisasikan mungkin. Di 2021 pertama. Yaitu semua laksanaan infrastruktur ini harus didasarkan pada perencanaan atau DED yang matang. Oke. Karena begitu perencanaan tidak matang. Laksanaan akan terhambat. Ini contohnya situ Ciburi pada saat itu kan. Iya. Itu karena DED nya. Kita datang ke sana masa DED nya nggak cocok sama lapangan. Oke. Itu kan namanya perencanaan yang nggak matang ya. Benar-benar. Terus kedua. Yang tadi. Jadi kita harus bisa memaksimalkan koordinasi antara kemenangan pusat dan daerah. Artinya provinsi dan kota kapaten. Ini semuanya harus tersinergitas dengan baik. Iya. Sehingga lebih efektif, efisien dan bermanfaat. Benar. Benar. Yang ketiga. Kita ini sebagai legislasi benar-benar mendorong kepada prioritas pekerjaan infrastruktur gitu. Yang prioritas benar-benar harus dilaksanakan. Oke. Jadi memang pembangunan infrastruktur. Dorongannya harus kuat. Bahwa ini prioritas gitu. Oke. Harus fokus ya Bu ya. Iya. Bagaimana bisa menjelang tahun 2022 mendatang pembangunan lebih fokus lagi. Tentu saja ini untuk manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Itu kita harapkan semuanya Ibu semoga tidak ada lagi gelombang ketiga. Dan tentu saja terkait dengan Covid mungkin apa ada yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat ini untuk Nataru mungkin agak stay at home aja. Kalau menurut saya menjelang tahun 2022 ya kita tetap waspada. Tapi bukan berarti waspada itu diam di rumah. Oke. Prokes. Benar. Benar-benar. Jaga. Jaga yang seperti dibilang jaga kesehatan ya. Jaga. Jadi kita harus selalu pakai masker kemana pun juga. Oke. Lifestyle-nya memang harus tidak dirubah ya Bu ya. Penting. Penting sekali. Dan cuci tangan, bersih tangan itu wajib. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Pras. Sudah berbagi informasi yang juga meluangkan untuk waktunya untuk kami di Bandung TV. Tentu saja harapannya ini bisa berguna untuk masyarakat. Oke. Baik. Dan pemisah air kata saya Farah Pumtas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.